Walaupun hilal itu biasanya cuma rame di Ramadan dan syawal Padahal ya sekarang juga nanti mungkin penetapan awal Zulhijjah Itu juga penting juga Nah ini untuk menunjukkan bahwasannya perputaran Daripada bulan dan bagaimana terjadi Dan itulah yang terkandung dalam pertanyaan tersebut Al-Quran datang dengan visi dan misi yang lebih besar dari hanya informasi-informasi pengurutan tersebut Al-Quran bukanlah bertujuan untuk menjelaskan informasi tentang astronomi Ataupun kedokteran dan lain-lain Sebagaimana ada sebagian orang yang semangat untuk cari Bagaimana ilmu-ilmu tersebut ada di dalam Al-Quran Mungkin terlalu maksa kalau nyari ilmu kedokteran Ilmu kesehatan di dalam Al-Quran Jadi di sisi lain ada orang yang bersemangat nyari seluruh ilmu pengetahuan di dalam Al-Quran Itu bukan itu maksudnya kemujizatan keilmuan di dalam Al-Quran Ada juga sebaliknya yang berusaha mencari musuh-musuhnya Bagaimana di dalam Al-Quran hal-hal yang dipahamin bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut Kedua-duanya kagak benar Kedua-duanya kagak benar Makanya kedua-duanya menunjukkan pemahaman yang kurang terhadap karakter sifat daripada Al-Quran Fungsi, tujuannya, dan ruang lingkup keilmuannya Al-Quran tersebut objeknya sebenarnya adalah jiwa manusia Kehidupan manusia Dan fungsinya bagaimana Anjun syi tasawuran aman lil wujud Kata penulis Jadi fungsinya Al-Quran itu bagaimana manusia itu Karena sasaran dan targetnya manusia Dia punya pemahaman yang utuh, yang baik tentang Dirinya, dunia, keberadaannya, alam ini tersebut Bagaimana tujuannya, maksudnya, hubungannya Dengan alam dan dengan Tuhan Itu kan kayak gitu Al-Quran itu menjelaskan Nah Berdasarkan pemahaman paradigma yang benar Tentang tadi alam, manusia, dan Tuhan Kan di dunia ini kan kita manusia Kemudian ada alam Kemudian bagaimana kita punya keyakinan tentang Yang menciptakan alam dan kita ini Bagaimana hubungannya Dari atas pemahaman yang benar itu Nah itulah misalnya bagaimana Al-Quran ataupun di Al-Quran dijelaskan Manusia dapat menggunakan seluruh potensinya Yang diberikan termasuk Ni'mat yang Allah berikan di alam ini Untuk ibadah kepadanya Untuk melakukan tadi Pembahasan dan kajian pada aspek-aspek Pada ruang lingkup yang memang diberikan Dengan adanya Apa namanya Eksperimen-eksperimen Percobaan-percobaan Kemudian Pembuktian-pembuktian Dan sampai kepada hasil-hasil Yang nilai tersebut Laisat mihai Dan itu hasilnya juga bukan ending Bukan selesai Tapi juga ini menupakan Proses yang berkembang tersebut Maka Saya Kata Apa namanya penulis Saya tidak setuju Kata Ustaz Manakoton Saya mungkin Kok ada ya Orang yang Sebagian orang yang sangat bersemangat Yang berusaha Menambahkan kepada Al-Quran Suatu yang sebenarnya Al-Quran bukan itu pesannya Ataupun membawa kepada Al-Quran Suatu yang tidak dituju Atau mencari-cari dari Al-Quran Juz'iyat Hal-hal yang cabang Bagian yang Daripada ilmu Kedokteran misalnya Kimia misalnya Astronomi misalnya Dan yang lain-lain Seolah-olah dengan itu Mereka Menginikan Al-Quran Mengapa Memuliakan Al-Quran Padahal Bukan kayak gitu Innal haqa'ikul qur'aniya Haka'ikniha'iyah Kati'ah mutlaqah Amma mayasul layil bahsul insani Karena kata penulis Hakikat Al-Quran adalah Hakikat yang selesai Yang pasti Yang sudah tuntas Karena Al-Quran bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang pasti tersebut Sedangkan Ilmunya manusia Kalaupun ada Dan dia punya Kemampuan Ataupun Diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Apakah kita katakan Ilmunya manusia itu Sudah pasti Hakikat adalah Sebuah kenyataan Yang sudah Tidak ada Yang sudah selesai Kan enggak Yang sudah pasti enggak Karena manusia punya Keterbatasan Ini misalnya Salah satu Pesan yang ingin disampaikan Jadi manusia Terbatas dengan Eksperimen yang dilakukan Pengetahuan yang tersebut Kalau Al-Quran Sumbernya kan bukan dari manusia Dari zat yang Paling Agung Paling besar Dan seterusnya Yang paling mengetahui Dan seterusnya Manusia ya ilmunya Terbatas Kayak misalnya tadi Teknologi yang kita singgung Terus Mungkin Zaman yang akan datang Kita enggak tahu lagi Apa teknologinya Dahulu kita mengetahui Baterai itu Cuma buat Ya tadi Mungkin alat-alat elektronik Sederhana Buat baterai Buat jam tangan Misalnya Itu kan kayak baterai Tapi sekarang Baterai ternyata Buat Mobil Enggak kebayang dulu Ya mungkin Ya Gak populer sekarang Di Indonesia Udah banyak Hyundai Yang banyak Udah keluarin merek Toyota udah ada Yang elektrik Innova Udah mulai Itu innova tersebut Kalau Ininya Hyundai Yang sering kita lihat Ada iklannya Yang udah Apa namanya Pakai listrik Pakai listrik Ini misalnya Teknologinya Enggak tahu Mungkin nanti Sepuluh tahun lagi Dua puluh tahun lagi Berkembang Berkembang Manusia punya Keterbatasan Ilmunya Al-Quran Selesai Maksudnya disini Digatakan Jangan sampai kita Memaksa dari suatu Yang udah selesai Dan pasti Kepada Ilmu-ilmu kita Yang mungkin Tidak belum selesai Dan belum Pasti tersebut Karena Praktek-praktek Apa namanya Eksperimen-eksperimen Tersebut Oleh karenanya Maka Maka karenanya Faminal khata Alman haji Keliru Secara konsep Dan metodologi Apa itu Faminal khata Alman haji Jadi kita Menghubungkan Al-Quran kan Udah selesai Dengan ilmu manusia Yang belum Selesai Kan gak Pas Ini mungkin Sedaran demikian Karena pas Sumbernya kan Beda Sebenarnya Beda Tersebut Jadi Setinggi-tingginya Ilmu manusia Itulah yang Sampai Di Al-Quran Udah selesai Hakkai Tersebut Yang pernah Misalnya Disinggung Al-Quran Menyebutkan Bagaimana Allah Memberikan Kenikmatan Kepada Nabi Sulaiman Memindahkan Singgasana Balkis Hanya dalam Sekejap Mata Itu saya gak Tahu Sekarang Misalnya Misalnya Salah sebuah Salah satu Isyarat Teknologi Yang Kayak gimana Tapi itu Disebutkan Pemahaman Dalam Al-Quran Secara sederhana Akal kita yang terbatas Memahaminya Cepet banget Ifrit aja Kalah Jin Ifrit Kalau pernah Dengar Jin Ifrit Disebutkan Dalam Al-Quran Ada itu Kisah tentang Nabi Sulaiman Seorang Nabi yang Allah kasih Kekerajaan Kagak ada Tandingan Nabi Sulaiman Bilang kepada Pasungan Siapa yang bisa Mendatangkan Singgasana Balkis Kata Ifrit Sebelum Anda Bangun Kata Yang diberikan Ilmu Berkedip Itu saya gak Tahu Teknologi Apa JT Express Atau JNE Atau DHL Itu kagak ada Yang sampai Ifrit Express Karena Sekarang Itu kan Kita di zaman Berkembangnya Perusahaan-perusahaan Pengiriman Ekspedisi Bareng Masya Allah Banyak Banget sekarang Dari yang Wahana Wahana paling murah Wahana Wahana Sampai yang Satu hari Nyampe Masya Allah Ada Same day Gojek apa Ada Same day Hari yang sama Itu Apa namanya Ifrit Mungkin hari yang sama Itu ada Makanya Makanya Nabi Sulaiman Cuma bisa Mengatakan Ini udah dari Allah Ini udah dari Allah Ini dari Allah Untuk Menguji Saya Apakah Saya Bersyukur Atau Saya Kafir Karena Ni'mat Yang diberikan Begitu Dahsyatnya Mungkin Kalau dari perspektif Sekarang Saya gak tahu Kayak gimana Mungkin Akan ada Karena ini Sebutin oleh Al-Quran Cuman kayak gimana Ini contoh Bagaimana Apa namanya Seluruh Usaha-usaha Yang dikatakan Untuk Karena Upaya-upaya Yang dilakukan Untuk memberikan komen Daripada Isyarat-isyarat Al-Quran Yang umum Dengan ilmu Yang manusia Ketahui Yang mana Ilmu manusia Terbatas Apa namanya Bisa Itu tadi Memaksakan Jadi Bisa disitu Adalah Keliru Metodologinya Karena Kalau kita Maksakan Ilmu-ilmu Tersebut Wah ada Dalam Al-Quran Semuanya Dalam Al-Quran Bisa jadi Kita Gak sopan Dengan Al-Quran Kurang sama Karena Kata penulis Karena bisa jadi Disitu Ada Tiga hal Pertama Al-Hazimah Dakhiliya Allati Tukhilu Liba'din Nas Anna Al-ilmu Hual Muhaymin Wal-Quran Tabi Seolah-olah Kalau kita Matakan Semuanya Ada Al-Quran Ngikutin Takutnya Nanti Takutnya Ilmu itu Yang penting Al-Quran Ngikut Gitu Padahal Padahal Kan Tidak Demikian Yang Sampai Kayak Gitu Ilmu Itu Yang Berkuasa Al-Quran Yang Ngikutin Ilmu Nah Ini Kan Gak Kayak Gitu Makanya Kalau Ada Pemahaman Kayak Gitu Ilmu Itu Yang Utama Al-Quran Yang Ngikutin Sehingga Mereka Mencoba Nyari-nyari Mana Dari Ilmu Yang Ada Dalil-dalil Tersebut Di dalam Al-Quran Tersebut Yang Tadi Kagak Tepat Karena Al-Quran Udah Sempurna Al-Quran Dalam Kontennya Isinya Dan Udah Sentas Sedangkan Ilmu Siapa Mengatakan Ilmunya Udah Selesai Udah Tuntas Ilmu Pengetahuan Kita Yang Kedua Dia Gak Paham Apa Namanya Dia Kurang Pas Memahami Karakter Al-Quran Dan Tupok Sinya Al-Quran Tugas Pokok Dan Fungsinya Al-Quran Bahwasannya Tugas Pokok Dan Fungsinya Al-Quran Dalam Pengertian Jelas Menjadi Petunjuk Hakik Yang Dia Bagaimana Berperan Di dalam Membangun Peradaban Manusia Dengan Alam Yang Allah Berikan Kepadanya Sehingga Jangan Sampai Kan Karena Manusia Itu Kita Cenderungnya Melampaui Batas Cenderungnya Melampaui Batas Jangan Sampai Manusia Melawan Alamnya Tersebut Kemudian Apa Namanya Bertentangan Yang artinya Nanti memberikan Keburukan Kepada Umat Manusia Tapi Bagaimana Dengan Alam Manusia Bisa Harmonis Jalan Kemudian Mengerti Dan Memahami Tugas Pokok Dan Masing-masing Sehingga Dengan Itu Dia Bisa Memakmurkan Alam Ini Dengan Kebaikan Tersebut Kenapa Sekarang Orang Semangat Mengkampanyekan Green Energi Karena Tadi Kedepannya Kan Dihawatirkan Dan Yang lain-lain Karena Itu Yang Lebih Banyak Memberikan Kemaslahatan Kebaikan Dan Lain-lain Masa Depannya Dan Selanjutnya Walaupun Kan Teorinya Kan Karena Takut Karena Keterbatasan Sumber Daya Alam Dengan Manusia Yang Mungkin Allah Subhanallah Mengetahui Tentunya Karena Ada Pemahaman Di Dalam Ekonomi Tersebut Bagaimana Apa Keinginan Yang Tidak Pernah Unwanted Wants Dengan Resource Sumber Daya Alam Kan Itu Ada Makanya Ada Teori Scarsity Misalnya Anudroh Di Dalam Ekonomi Biasanya Disinggung Kayak Ada Permasalahan Ekonomi Dihawatirkan Kayak Itu Sumber Daya Alam Terbatas Manusianya Kaga Terbatas Keinginannya Takut Karena Itu Akan Menimbulkan Kelangkan Berebutan Dan Macem-macem Sehingga Terjadi Kayak Misalnya Teori Tentang Yang Sekarang Kita Apa Namanya Kita Pandemi Itu Kan Ada Juga Orang Yang Punya Teori Ini Pandemi Adalah Ada Apa Namanya Ada Teori Apa Yang Bagaimana Manusia Sudah Kebanyakan Sumber Daya Alam Sudah Semakin Terbatas Kan Ada Apa Namanya Teori Konspirasi Teori Konspirasi Misalnya Yang Sempet Juga Kita Tidak Tau Benar Ap Enggak Wallah Alam Ini Misalnya Ketakutan Ketakutan Dia Tidak Mengenal Dia Takut Nanti Kalau Langka Kita Susah Hidup Di Dunia Ini Karena Terlalu Banyak Manusia Terus Gimana Yaudah Dinin Ajalah Dimusnahkanlah Manusia Tersebut Lakin Kita Ketakutan Jahatnya Itu Manusia Takutnya Manusia Jahatnya Manusia Sehingga Berpikiran Berpikiran Jahat Padahal Dalam Apa Nama Keyakinan Kita Allah Subhanahu Menjamin Seluruh Mahluk Hidupnya Tersebut Makanya Dengan Cara Apa Macem-macem Salah Satunya Dengan Allah Buka Ilmu Pengetahuan Yang Dengan Itu Allah Kembangkan Apa Namanya Teknologi Buat Kebaikan Manusia Jangan Takut Tersebut Yang Apa Yang Kita Khawatirkan Kerakusannya Manusia Tersebut Yang Ketiga Jadi Kalau Kita Maksakan Tadi Ini Ada Di Al-Quran Bisa Tadi Apa Namanya Ngatakan Ilmu Itu Yang Utama Al-Quran Yang Ikutin Yang Kedua Kurang Paham Karakter Dari Al-Quran Kemudian Yang Ketiga Memaksa Maksakan Jadinya Berusaha Jadi Memaksa Maksakan Ta'wil Mustamir Ma'at Taham Meluat Takalluf Memaksa Maksakan Memaksa Maksakan Menafsirkan Al-Quran Dengan Sesuatu Yang Bisa Jadi Kayak Gitu Ini Berarti Kayak Gini Dalam Al-Quran Ini Yang Dihawatirkan Demikian Ini Penjelasan Yang Dapat Disa Sampaikan Tentang Al-Ijaz Al-Ilmi Berikutnya Yang Disebutkan Kemujizatan Al-Quran Selain Tadi Bahasanya Keilmuannya Yang Gak Kala Pentingnya Adalah Jaman Yang Diramati Allah Adalah Syariat Apa Yang Dikatakan Al-Ijaz Kemujizatan Apa Namanya Ajaran Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menciptakan Manusia Dengan Segala Macam Goroiz Apa Goroiz Insting Kecenderungan Yang Apa Namanya Berpengaruh Dalam Dia Punya Pandangan Akal Tersebut Maka Nah Ini kan Tantangannya Tersebut Jadi Kemujizatan Ajaran Kemujizatan Syariatnya Tersebut Allah Menciptakan Tadi Kata penulis Allah Menciptakan Manusia Dengan Segala Macam Insting Kecenderungan Kemudian Yang Berharap Akal Tersebut Menjadi Pengendali Pengendali Tersebut Sekalipun Masih banyak Orang-orang Yang menyimpang Dengan akalnya Dengan Kecenderungannya Ketika Dia tidak Harmonis Dengan Baik Maka Dia akan Menyimpang Tidaklah Akal Tersebut Bisa Apa Namanya Kan Bisa Dikatakan Mungkin Manusia Itu Ada Kecenderungan Liar Dengan Akal Dan Pikirannya Maka Ajaran Al-Quran Itu Mengendalikan Makanya Akal Itu Harus Dilatih Dibina Dididik Al-Quran Itu adalah Buku Panduannya Untuk Mendidik Melatih Membina Akal Manusia Tersebut Sehingga Dia tidak Liar Kebablasan Ngikutin Naluri Dan Insting Seperti Yang terlakukan Oleh kaum LGBT Itu kan Udah Termata Lalu Liar Mengikutin Hawa Nafsunya Mengikutin Hawa Nafsunya Tersebut Sehingga Kalau kita Biarkan Ya Gimana Ini Udah Dari sisi Kedokteran Udah Serem Apa Dampak Dampak Kesehatan Yang akan Timbul Ketika Manusia Liar Dan Semisalnya Walinsan Madaniun Bittaba'i Manusia Itu Madalah Mahluk Sosial Maka Dia Membutuhkan Orang Lain Dan Orang Lain Menyukankan Dia Dia Harus Manusia Madaniun Tidak Bisa Hidup Sendirian Dia Harus Berinteraksi Dan Terusnya Dan Ini Sebuah Realitas Dan Allah Ciptakan Demikian Tidak Ada Yang Namanya Bahasa Sekarang Itu Kolaborasi Ada Gak Manusia Gak Berkolaborasi Gak Bisa Allah Ciptakan Manusia Tentu Berkolaborasi Berkomunikasi Berhubungan Bersosialisasi Berinteraksi Dan Kecenderungannya Banyak Orang Menzolimin Saudaranya Ya kan Banyak Orang Menzolimin Saudaranya Apakah Saudara Dalam Sekeluarga Ataupun Ada Kecenderungan Demikian Kecenderungan Manusia Kalau Manusia Dibiarin Kagak Ada Pengendalin Kagak Ada Aturan Ada Kebayang Kebayang Apa yang Terjadi Kagak Ada Yang Mengendalikan Kagak Ada Yang Menjaga Hak-haknya Tersebut Melindungi Kehormatan Kehormatan Maka Kacau Maka Urusannya Akan Chaos 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 Tulisannya Chaos Chaos Itu kan mungkin Faudo Apa itu Chaos Udah Kayak gimana Bahasa Indonesia Apa itu Chaos Bahasa apa Chaos Bahasa Inggris Bahasa Indonesia Kacau Makanya Harus Ada Komunitas Ataupun Harus Ada Kelompok Manusia Yang Dia Punya Harus Ada Aturan Bahasanya Nizam Aturan Yang Mengendalikan Tersebut Dan Menjelaskan Bagaimana Mendidik Bagaimana Kebaikan Daripada Masyarakat Tersebut Kemudian Bagaimana Hubungan Merekatkan Sebuah Apa namanya Kohesi Yang baik Di antara mereka Kohesi Sosial Yang baik Karena itu Sistem tersebut Kalau gak Dibangun Di atas Tadi Apa namanya Individu Pemikiran Penerimaan Kebaikan Individu Yang baik Susah Akan terbentuk Masyarakat Yang baik Manusia telah Mengenal Sepanjang Sejarahnya Tersebut Banyak Teori-teori Pemikiran-pemikiran Ajaran-ajaran Yang berusaha Untuk Memberikan Kesejahteraan Kebahagiaan Buat manusia Tapi Itu semuanya Kalau kita perhatikan Kagak Belum ada Yang sampai Daripada Apa yang Al-Quran Jelaskan Di dalam Ajarannya Al-Quran Memulai Dengan Menterbiah Individu Karena Dia adalah Apa ya Embrionya Cikal-Bakal Di sebuah Komunitas Kemudian Setelah itu Bagaimana Al-Quran Membebaskan Keyakinan Paradigma Dengan Tauhid Sehingga Membebaskan Manusia Dari Genggaman Hegemoni Al-Khurafa Wal-Waham Apa ya Tahayyul Pemahaman Mitos Dan semisalnya Kemudian Biar-biar Dia manusia Benar-benar Menjadi Hamba Yang tulus Murni Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Apa namanya Ini Contoh Ingin diajarkan Ajaran Konten Di dalam Al-Quran Di sini Dikutip Beberapa Ayat-ayat Menjelaskan Tentang hal tersebut Antara lain Misalnya Alamun Mahlukun Holakallah Warji Ilallah Manusia Diingatkan Bahwasanya Dia adalah Mahluk Yang diciptakan oleh Allah Dan dia akan Kembali kepada Allah Dia ada Sebagaimana Dia akan Sebelumnya Tidak ada Sesuai dengan Kendak Allah Dan ini adalah Akidah Di dalam Apa namanya Ajaran kita Agama kita Di sini Sebutkan Misalnya Ayat Tentang Allah Subhanahu wa ta'ala Zalikum Allah Laisa kami Sini Keyakinan Ayat-ayat Yang membina Kita Bagaimana Zat Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Al-Quran Melarang kita Dengan Solatnya Dari kita Perbuat Mungkar Kemudian Solatnya Secara Berjamaah Kemudian Sarat menjadi Dalam Solat Jumat Dan Solati Dan seterusnya Ajaran-ajan Yang tersebut Jadi Yang ingin Singkat kata Al-Quran Dengan Syariatnya Itu juga Adalah Sebuah Kemujizatan Sebuah Kemujizatan Dari Ajaran-ajarannya Dari misalnya Rukun Islam Disini sebutin Rukun-Rukun Islam Bagaimana Manfaat-manfaatnya Tersebut Tentang Haji Tentang Dan selesnya Kemudian Ibadah-ibadah Yang Allah Wajibkan Tersebut Bagaimana Dapat Apa namanya Membina Membentuk Pribadi-pribadi Dengan Kutaman-kutaman Yang diahla Disyariatkan Begitu juga Al-Quran Menjelaskan Tentang Ahlak-ahlak Mulia Yang Kita Apa namanya Diperintahkan Untuk Menghiasi Diri kita Dengannya Sabar Kejujuran Keadilan Kebaikan Kemudian Ketawaduan Kemudian Al-Quran Juga Apa namanya Membina keluarga Ayat yang sering Disampaikan Sekarang Orang Laki-laki Sama Laki-laki Gimana Ada Mawaddah Warrohmah Tersebut Mawaddah Warrohmah Laki-laki Sama Laki-laki Tersebut Dulu Di Gria Melati Ada itu Orang yang tersebut Ada Terindikasiatnya Inilah Fenomena Sosial Di tempat-tempat lain Sekarang banyak Tersebut Karena Tadi Mereka Bukan Kan ada Teorinya Karena keturunan Ini kan Karena keturunan Karena Apa namanya Penularan Bukan gara-gara Turunan gak ada Gen manusia Itu karena Penularan Dan biasanya Karena Pernah menjadi korban Kemudian Mempunyai Dampak Psikologis Kemudian Berbekas Dan seterusnya Kemudian Apalagi Kalau ada Komunitas Yang sekarang Terus Di apa ini Disebutkan Apa namanya LSL Laki-laki Seks dengan Laki-laki Nauzubillah Suma Nauzubillah Islahnya tersebut Al-Quran Al-Quran Apa namanya Sini dengan Rumah tangga Banyak ayat-ayat Tentang keluarga Kemudian Gak hanya itu juga Al-Quran Bagaimana Tentang Nizamul hukum Bagaimana Hukum Yang harus Dipegang Misalnya Tentang Pemerintahan Misalnya Tentang Pengelolaan Pemerintahan Disini Beberapa ayat Sebutkan Tentang Musyawarah Wasyawirhum Filamar Wa'amruhum Shura Bainahum Innama Al-Mu'minuna Ikhwah Kemudian Wa min hukumatin Takumu Al-Adli Kalau ada Pemerintahan Dia harus Dibangun Di atas Keadilan Ya ayu Alladina Amanu Kunu Kawamina Bilqisti Syuhada Lillah Walau Ala Anfusikum Al-Wal Dan Serusnya Bagaimana Al-Quran Juga Keadilan Tersebut Janganlah Sampai Mengganggu Apa Orang Balas dendam Harus Balas dendam Juga Harus Dengan Adil Jangan Sampai Kebencian Kepada Orang Lain Menyebabkan Kita Tidak Berlaku Adil Tidak Berlaku Far Allah Juga Menyemerintahkan Kita Kemudian Al-Quran Juga Melindungi Apa Yang disebut Dengan Al-Quliyat Al-Khamsa Ad-Durriyah Lima perkara penting Yang pokok Dalam kehidupan manusia Makanya ada Pancasila Gak tahu Ada yang menghubungkan Karena teori Pancasila Yang baru kita Rayakan Kelahirannya Tanggal 1 Juni Atau 18 Agustus Atau apa Terserah Sejarah Terlepas dari itu Pancasila Itu kan Lima panca tersebut Ada yang mengatakan Karena terinspirasi Dari Di dalam Islam itu Kata ulama Ada Pokok-pokok penting Dalam Ajaran Yang disitu Dilindungi Dalam kehidupan manusia Apa yang lima Nyawanya Agamanya Kehormatannya Hartanya Dan akal Kan manusia itu Kalau gak ada itu Kalau manusia gak ada agamanya Itu yang dilindungi Agamanya Apalagi Dirinya Nyawanya tersebut Dilindungi Apalagi Akalnya Apalagi Kemuliaannya Kehormatannya Keturunannya Keluarganya Ada lagi Yang kelima Hartanya Al-Mal Ini yang disebut dengan Ad-Durriyat Al-Khamsah Al-Khuliyat Al-Khamsah Ad-Durriyat Pokok-pokok penting Yang lima Dalam kehidupan Manusia tersebut Agama Makanya katanya Ketuhanan yang Maha Esa Kan agama itu Kemudian ada Apalagi Manusianya sendiri Nyawanya Kemudian yang Ketiganya tersebut Dikatakan Adalah Akalnya Dalam Islam Akhibzul Akal Kemudian yang Empat ada Keluarganya Mungkin disitu Kehormatannya Keluarganya Keturunannya Masuk disitu Ya karena manusia kan Ada keluarganya Kehormatan Dan keturunan Kemudian Yang kelima Yang dikatakan Harta Makanya dikita Keadilan sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia Sekarang kan Keadilan sosial Hanya mungkin Bagi orang yang Punya Dan Bukan keadilan sosial Keadilan sosial Bagi seluruh Dalam teori Ini yang disebut Al-Kuliatul Hibzul Mal Menjaga harta Menjaga harta Manusia kalau Tidak ada harta Semuanya kan Harus pakai Harta Walaupun Harta bukan segala Tapi segala-galanya Dia banyak Butuhkan harta tersebut Kemudian Dengan ayat-ayatnya Tersebut Terakhir Al-Quran Juga menjelaskan Tentang bagaimana Relasi Internasional Hubungan Negara-negara Apakah dalam Kondisi Perang Ataupun Perdamaian Bagaimana Contoh-contohnya Dengan tangga Dan seterusnya Terakhir Kesimpulan Al-Quran adalah Dustur Dustur apa Dustur Sini ada Agustur Dustur Pakai D Dustur Bukan Gustur Bukan Agustur Dustur Dustur itu apa Bahasa misalnya Undang-undang Konstitusi Mungkin ada Dustur Al-Quran adalah Dustur Sebuah undang-undang Konstitusi Ajaran yang lengkap Yang dia Dengan itu Manusia bisa Membangun Kehidupannya Ala afdoli Suratin Wa'arka Misalnya Sebaik-baiknya Sebagus-bagusnya Dan dia Al-Quran akan Senantiasa Ajaran-ajaran itu Menjadi Mujizat Mujizat tersebut Korinan Karena Sejalan dengan Kemujizatan Keilmuan Kemujizatan Bahasa Walaistatiu Ahadun Tidak ada Seorang Siapapun Yang dapat Mengingkari Bahwasannya Al-Quran itu Merubah Di dalam Dunia ini Membangun Peradaban Manusia Hadza Billahi Taufiq Demikian Tema tentang Kemujizatan Al-Quran Insya Allah Berikutnya Tentang Amsalul Quran Apa ya Amsalul Quran Perumpamaan Perumpamaan Karena Al-Quran Berkasih banyak Perumpamaan Perumpamaan Amalan orang kafir Bagaikan Fata Morgana Bagaikan Fata Morgana Keliatannya cakep Di jauh Dari jauh Air Padahal Padahal Pas disamperin Tidak ada Apa-apaan Itu banyak Perumpamaan Perumpamaan Perumpamannya Bagaikan Sudah Dijahit Sudah Dirajut Semuanya Habis itu Di Ini lagi Diurai lagi Ada tuh Perumpamaan 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 Dunia Bagaikan Hujan Yang turun Kemudian Jadi indah Kemudian Setelah itu Kan ada tuh Nah Al-Quran Juga Salah satu Isinya Ada Amsal Ini akan Dibahas Kesempatan Berikutnya Silahkan Kalau ada komen Kalau gak ada komen Sarapan pagi Sudah menunggu Alhamdulillah Semoga kita Diberikan Keberkan Oleh Al-Quran Diberikan Keyakinan Keistikomahan Kekuatan Keimanan Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjaga kita Melindungi kita Kemudian Membuat kita Mantap Kemudian Sabar Menjalankan Ajaran-ajarannya Yakin Dan semoga Kita dimatikan Dalam keadaan Husnul khatimah Wala tamutunna Illa wa antum Muslimun Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil alamin Allah masalli wasallim Ala sayyidina Muhammad Wa ala ala sayyidina Muhammad Lama arhamna bil quran Irhamna bil quran Irhamna bil quran Ija'aluh lana imaman Wa nuran Wahudah warah Zakirna minum manusina Alimna minum ajailna Urzuqna tilawatahu Watadabburahu Bu'ana al-layli Wa at-tawfan nahab Ija'alu hujjatan lana La hujjatan alini Rabbil alamin Rabbana Aatina min ladun Karahma Wahai'i lana Min amrina Rashada Rabbana aati Anfusana Taqwaha Zakkihah Anta khairu Man zakkaha Anta waliu Maulaya Rabbil alamin Rabbana Aatina Fit dunia Hassan Wabil akhirati Hassan Waqina Adab Anak Salallahu Ala Sayyidina Muhammadin Wa ala Ali Wa sahb Wa salam Walhamdulillahi Rabbil alamin Subhanakallahu Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh